Angka stunting di Kabupaten Patanghari mengalami peningkatan hingga 26,3% dari sebelumnya 24,5%. Kenaikan angka stunting ini dinilai Ketua DPRD Patanghari, Anita Yasmin, karena hasil pendataan yang tidak akurat. Anita menekankan tim untuk turun langsung guna melakukan pendataan dengan akurat. Kabupaten Patanghari terjadi peningkatan angka stunting hingga 2% dari 24,5% di tahun 2022. Memasuki awal tahun 2023 terdata meningkat hingga 26,3%. Peningkatan angka stunting disinyalir karena pendataan yang tidak akurat, sehingga berdampak pada peningkatan kasus stunting di Patanghari. Anita Yasmin, Ketua DPRD Patanghari menilai, pola kerja penanganan stunting sudah tepat dilakukan pemerintah daerah. Dari penyuluhan hingga pemberian suplemen vitamin bagi penderitaan stunting. Sayangnya untuk pendataan dinilai tidak aktual. Anita perharap desa dan kelurahan sebagai ranting terpawa untuk lebih konsisten dalam menyajikan data yang lebih akurat. Bukan seperti pola apa yang salah, kalau saya pikir polanya sudah sangat tepat. Dan dari segi penyuluhan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemberian suplemen vitamin dan segala macam. Cuma lebih kepada mungkin kita mendorong untuk pendataannya ini lebih aktual. Jadi situasinya, saya sempat beberapa kali turun ke lapangan yang menyatakan sebetulnya situasinya itu datanya yang kurang aktual. Jadi sebenarnya itu tidak semeningkat itu. Nah, makanya kita dorong tim-tim di desa, di kelurahan sebagai ranting terbawah dalam proses pengumutan data ini lebih aktual dan faktual dalam menyajikan data stunting. Sehingga ini berimbas juga kepada data kabupaten secara keseluruhan. Terkait hal ini, Anita berharap kepada dinas yang menangani kasus stunting dapat bekerja dengan baik dan menyajikan data akurat karena persoalan data akan berdampak pada kinerja pemerintah kabupaten batang hari.